Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 materi dakwah yang akan membahas terkait dakwah dan pemberdayaan masyarakat Dakwah dan pemberdayaan masyarakat itu terdiri dari 3 kata yaitu dakwah, pemberdayaan, dan masyarakat Dakwah sendiri itu adalah jakan atau seruan Pemberdayaan itu adalah proses atau cara memberdayakan atau menumbuhkan power pada seseorang atau kelompok Dan masyarakat adalah sekelompok orang yang dalam sebuah sistem yang sama Selanjutnya pengertian dakwah menurut beberapa ahli Yang pertama adalah menurut Ahazmi Menurut Ahazmi, dakwah itu mengajak orang lain untuk menyakini akidah atau syariat Islam Yang mana tentunya itu sudah diyakini dahulu oleh pendakwah tersebut Selanjutnya menurut Amin Rais Dakwah itu adalah gerakan simultan di berbagai bidang kehidupan Yang mana di bidang kehidupan tersebut nantinya nilai-nilai Islam itu bisa masuk dan tumbuh subur Untuk kebahagiaan umat manusia Selanjutnya menurut Syekh Ali Mahfud Dakwah itu adalah memotivasi manusia agar melakukan kebaikan Menurut petunjuk Dan menyuruh untuk berbuat baik serta melarang perbuatan yang jelek atau mungkar Agar apa? Ya nantinya agar bisa bahagia dunia dan akhirat Setelah itu pengertian pemberdayaan Menurut Soeh Indra pemberdayaan itu adalah Suatu kegiatan yang mana kegiatan itu berkesinambung Dinamis Sinergis dan Sudah ditata dengan baik Yang mana hal itu mendorong keterlibatan semua potensi Potensi siapa? Ya potensi individu atau kelompok tersebut Agar nantinya semua potensi tersebut bisa tumbuh dengan baik Dan untuk mengubah atau merubah situasi dan kondisi sosial yang lebih baik lagi Selanjutnya menurut selamat itu adalah Upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri Manusia dapat membangun dirinya sendiri Tentunya manusia tersebut itu bisa memaksimalkan potensinya Ketika manusia itu tidak bisa memaksimalkan potensi Secara otomatis mereka tidak bisa membangun dirinya sendiri secara mandiri Yang nantinya hal itu diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya Selanjutnya menurut Sumo Diningrat Pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan Serta memperluaskan segala akses kehidupan Jadi dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan manusia atau kelompok itu Dapat atau mampu mengetahui atau menjalankan akses di segala kehidupan Entah itu di sosialnya, entah itu di ekonominya Agar apa? Agar mereka bisa mandiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi Selanjutnya yaitu pengertian masyarakat Saya rasa dari teman-teman sudah tahu apa itu masyarakat Dan kita semua juga termasuk dalam masyarakat juga Di sini ada beberapa pendapat Ada tiga pendapat Yang pertama dari Mark Weber Dan kedua selos macen Yang ketiga adalah hair covid Mungkin bisa dibaca sendiri Karena saya yakin dari teman-teman juga sudah paham Dari beberapa pengertian tadi Itu dapat kita simpulkan Dakwah dan pemberdayaan masyarakat itu apa? Dakwah dan pemberdayaan masyarakat itu adalah Proses sajakan atau seruan Pembangunan Atau pemberdayaan Atau pengembangan Potensi masyarakat atau individu Yang mereka itu mempunyai inisiatif Untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri Yang nantinya Akan memperbaiki kehidupannya Di lingkungan masyarakat Karena jika Mereka tidak mempunyai inisiatif Untuk memperbaiki diri Meskipun kita Aja kita seru Untuk Pengembangan diri Itu akan sulit nanti hasilnya Karena faktor untuk keberhasilan itu ada dua Yaitu ada dari ekstern Atau dari dakwah tersebut Dan dari intern itu dari diri sendiri Atau inisiatif tersebut Selanjutnya yaitu konsep pembangunan manusia seutuhnya Dalam perspektif agama Menurut Ahalim dalam jurnal Iwan Sunatal I.I.I.N. Kerinci Jadi pembangunan dengan pemberdayaan itu hampir sama Yang pertama itu menurut Ahalim itu adalah Kemampuan dan potensi mampu memenuhi kebutuhan Yang dimaksud disini Pengembangan masyarakat itu dapat Kita lihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial Dimana manusia itu secara adil dan terbuka itu dapat melakukan usaha-usaha Sebagai perwujudan mereka itu memiliki sebuah kemampuan dan potensi Yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya Selanjutnya yang kedua itu Pengembangan masyarakat itu tidak dilihat Sebagai bentuk pemberian Dari yang memiliki kepada yang tidak memiliki Karena semua manusia itu memiliki potensi Namun ada beberapa manusia yang potensinya itu masih terpendam Nah perlunya potensi yang terpendam itu untuk dikembangkan Agar dapat memperbaiki kehidupannya atau memenuhi kebutuhannya Selanjutnya yaitu proses pembelajaran itu kepada masyarakat Jadi pengembangan masyarakat itu merupakan proses pembelajaran Jadi pembelajaran agar masyarakat itu bisa hidup secara mandiri Melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya Seperti potensinya, seperti kemampuannya itu ditingkatkan, diperbaiki Itu dalam proses pembelajaran Yang keempat yaitu keterlibatan masyarakat Jadi pengembangan masyarakat di sini itu masyarakat harus terlibat Terlibat dalam segala kegiatan yang sudah disiapkan dalam pengembangan masyarakat tersebut Keterlibatan ini tidak hanya sekedar kehadiran mereka Tetapi bagaimana mereka itu paham Dan mereka itu dapat kontribusi dalam setiap tahapan Yang sudah disiapkan oleh pendakwah dalam pembangunan manusia tersebut Mungkin cukup itu dari saya sebagai pemateri Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Jihan Baiklah kita masuk pada pembahasan berikutnya Tentang prinsip dakwah pemberdayaan masyarakat Prinsip dasar dakwah pemberdayaan masyarakat Sebenarnya yakni berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat secara luas Selain itu dakwah tidak dilaksanakan sekedar merumuskan keinginan sebagian masyarakat saja Namun juga direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial Serta merupakan upaya melakukan social engineering atau rekayasa sosial Untuk mendapatkan suatu perubahan tatanan sosial yang lebih baik Selain itu ada beberapa prinsip tentang pemberdayaan masyarakat Di antaranya yakni yang pertama adalah prinsip kebutuhan Nah maksudnya disini adalah dakwah harus didasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Baik material ataupun non-material Nah yang kedua yakni prinsip partisipasi Nah prinsip dakwah ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses dakwah Mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, penggerakan, penilaian, dan pengembangannya Untuk prinsip yang ketiga yakni prinsip keterpaduan Yang mencerminkan adanya upaya untuk memadukan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat Nah bukan karena monopoli sekelompok ataupun orang ahli atau juga organisasi Untuk prinsip yang keempat adalah prinsip berkelanjutan Yang menekankan bahwa dakwah harus sustainable atau berkelanjutan tidak dibatasi waktu Nah prinsip keserasian ini mengandung makna bahwasannya Program dakwah pengembangan masyarakat ini harus mempertimbangkan keserasian kebutuhan jasmaniah dan juga ruhaniah masyarakat Nah untuk prinsip yang terakhir yakni yang kelima Prinsip kemampuan sendiri Dakwah pengembangan masyarakat ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki masyarakat Nah sedangkan keterlibatan dari pihak lain hanya bersifat sementara dan berfungsi sebagai fasilitator Selanjutnya yakni untuk prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Quran Ada tiga prinsip yang pertama yakni prinsip bukuah atau prinsip persaudaraan Yang menegaskan bahwa tiap muslim ini saling bersaudara walaupun tidak ada pertalian darah Nah namun rasa persaudaraan ini dapat menjamin rasa empati dan merekatkan selatu rohmi dalam masyarakat Hal ini juga dijelaskan berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat Ayat 10 Yang mengumpamakan bahwa umat Islam seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain Nah untuk prinsip yang kedua yakni prinsip ta'awun atau tolong menolong Yang merupakan sebuah sinergi antara berbagai pihak berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang optimal Pemberdayaan masyarakat sendiri sebenarnya merupakan sebuah proses kolaboratif Nah maka seluruh pihak saling membantu untuk tujuan bersama Prinsip yang terakhir yakni prinsip persamaan derajat antar manusia Nah yakni bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan taqwa Perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan tetapi menjadi wasilah untuk tolong menolong dan saling membantu Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zuhruf ayat 32 yang mengarahkan manusia untuk saling membantu Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain Mungkin cukup itu untuk penjelasan dari prinsip pemberdayaan masyarakat Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amalia Oke teman-teman kita akan memasuki pembahasan terakhir Yaitu tentang korelasi dakwah dan pemberdayaan masyarakat Dakwah itu merupakan kegiatan penyeruan agar seseorang atau sekelompok orang dapat berbuat baik Sehingga hidup mereka dapat bahagia di dunia maupun di akhirat Kegiatan dakwah ini tidak hanya dilakukan melalui ceramah saja Tetapi juga dapat dilakukan melalui aksi dan tindakan nyata Atau yang dikenal dengan dakwah bilhal Salah satu bentuk dari aksi dan tindakan nyata tersebut Yalah dengan pemberdayaan masyarakat Di mana dakwah dengan pemberdayaan masyarakat berupaya untuk membangun daya Dan meningkatkan kualitas hidup secara lahir dan batin Nah upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat ini Dilakukan dengan membawa masyarakat pada kehidupan yang islami Dengan meningkatkan keimanan dan ketakuan masyarakat Serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menguasai teknologi Cara lain yang dapat dilakukan adalah Dengan cara mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya Ya selanjutnya disini ada pemberdayaan masyarakat Di mana pemberdayaan masyarakat ini memiliki program bentuk dalam memperdayakan masyarakatnya Disini ada empat pemberdayaan masyarakat Yang pertama ada pemberdayaan politik Yang kedua pemberdayaan ekonomi Yang ketiga pemberdayaan sosial budaya Dan yang terakhir keempat ada pemberdayaan lingkungan Empat bentuk pemberdayaan di atas dalam konteks dakwah akan saya jelaskan sebagai berikut Yang pertama ada pemberdayaan politik Dalam pemberdayaan politik ini nantinya masyarakat akan diberikan pemahaman Tentang bagaimana mereka memilih pemimpin yang kompeten, kapabel, amanah Serta aspiratif atas kepentingan masyarakat dari sudut pandang ajaran agama islam Sehingga nantinya masyarakat tidak terpedaya akan adanya iming-iming sesaat ketika kegiatan pemilu Yang kedua dalam pemberdayaan ekonomi Di sini masyarakat akan diberdayakan dengan cara memberikan bantuan atau pinjaman Dari lembaga keuangan untuk mereka mengembangkan usaha ataupun memulai usaha baru Yang ketiga dalam pemberdayaan sosial budaya Nantinya masyarakat ini akan diberikan pemahaman tentang masalah peningkatan sumber daya manusia Sehingga nantinya masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka Dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang semakin kompleks Yang terakhir keempat ada pemberdayaan lingkungan Nah di sini masyarakat akan diberikan pengertian pemahaman tentang perawatan, pelestarian, serta kebersihan lingkungan Sehingga masyarakat nantinya dapat hidup secara harmonis dengan alam sekitarnya Demikian penjelasan terakhir mengenai korelasi dakwah dan pemberdayaan masyarakat Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh